PEMBOHONGAN Serukan ganti presiden dan katai Jokowi pikun Video Egi Sujana viral di usir rame-rame Menyeselkan ditulis dari berbagai sumber Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Sebuah video yang memperlihatkan aktivis ternama sekaligus advokat kondang Egi Sujana diusir saat tengah pidato di atas mimbar Lantaran menyuruhkan ganti presiden viral di media sosial Video Egi Sujana diusir lantaran serukan ganti presiden itu viral Pasai diunggah pengguna Twitter Jarwing Cita Seperti dilihat pada Rabu 6 Juli 2022 Dalam menerasi postingannya netizen itu Menyebut Egi Sujana dalam video unggahannya itu disuruh turun dari mimbar Saat sedang orasi di Mucawarah Besar Pers Selain itu, sanetizen meminta kepada Egi Sujana Agar berhenti melontarkan provokasi lantaran rakyat sudah cerdas Egi Durjana disuruh turun mimbar saat orasi di Mubes Pers Patwa sudahlah provokasi mugam empat rakyat sudah cerdas Jurnetizen Jarwing Cita Dilihat dari video itu tampak awalnya Egi Sujana menyebut presiden sudah bikun dan pembohong Oleh karenanya yang menyuruhkan agar presiden segera diimpecmen atau diganti Inilah presiden pikun Nah kalau sudah pikun dan pembohong, mestinya presiden diimpecmen atau diganti Kata Egi Sujana Menurutnya, presiden harus diganti lantaran kebohongan dan kepikunan Berupakan perbuatan yang tercelak Karena apa? Pembohongan dan kepikunan itu adalah perbuatan tercelak Tegasnya Mendengar pernyataan Egi Sujana Para peserta Mubes Pers itu pun sontak naik pitam Dan meminta Egi segera turun dari mimbar Turun, ini bukan panggung politik Turun, pengacau Riak para peserta Mubes Pers Selain itu, dalam video tersebut juga terdengar suara narator video Menjelaskan perihal tayangan tersebut terkait Egi Sujana itu Egi Sujana ternyata pernah diusir saat menyuruhkan ganti presiden Hal ini disebabkan karena Egi menyebut Jokowi tidak bisa kerja dan tidak memberintah Indonesia dengan baik Kata sang narator video yang bersumber dari kanal Youtube laporan harian itu Setelah menyuruhkan ganti presiden, kata sang narator Egi Sujana pun lantas diteriaki pengacau oleh peserta Mubes itu Dan kemudian disuruh turun dan meninggalkan lokasi acara itu Egi Sujana pun lantas diteriaki pengacau berkali-kali oleh para peserta Yang sudah gerah dengan kelakuan Egi, ujarnya Usut punya usut, diduga video Egi Sujana yang viral itu terjadi dulu di TMII 18 Desember 2018 Dalam acara Musyawara Bistar Pers Indonesia atau Mubes Pers Dalam video tersebut memang suasana terlihat gaduh tak kondusif Acara kemudian bisa kondusif setelah Egi dievakuasi dari tempat acara Wartawan senior dan panitia dengan sigap mengondusifkan acara Tetapi dulu Egi membantah diusir dari acara tersebut Dia mengaku menghentikan sendiri ceramahnya dan meninggalkan tempat tersebut Gak lah, gak diusir Diusir kan kalau sayangnya gak mau pergi, tapi dipaksa pergi itu namanya diusir Kalau saya yang memberhentikan ceramah, kemudian saya keluar bukan diusir namanya Malah saya meninggalkan forum Egi adalah undangan di acara tersebut dan diberi kesempatan untuk membuka acara sebagai kata sambutan Egi mengapaikan bahwa Pers harus bekerja secara jujur, adil dan benar Kemudian Egi berbicara tentang kepemimpinan dan keinginan untuk berubah Untuk perubahan Saat berbicara itulah peserta kemudian mengatakan keberatannya terhadap ceramah Egi Namun Egi membela diri bahwa dia harus berbicara seperti itu Karena memang sesuai dengan momentum perubahan yaitu pemilu Dia menyatakan keinginannya untuk ganti presiden Dia merasa dirinya bebas mengatakan keinginan ganti presiden Karena peserta juga punya hak untuk tidak ganti presiden Tetapi dia merasa lebih baik berhenti dan keluar Mungkin Egi tidak sadar dia di mana Dia memang punya hak untuk mengatakan ganti presiden Itu adalah konstitusionalnya sebagai warga negara Tapi dia juga harus menghargai orang lain dihadapannya Di hadapannya adalah orang yang independen Pers Mereka itu bukan keberatan dengan pilihan Egi Pelainkan mereka forum itu bukan panggung politik Sebagaimana dimaksudkan Egi Terserah Egi menyatakan sikap politiknya Tetapi harus tetap memperhatikan situasi Tempat dan kondisinya Mubus pers tersebut sudah jelas bukan panggung politik Adekan pun pihak Jokowi berorasi politik di forum tersebut Pasti akan mendapat pelakuan yang sama Pers harus dijauhkan dari kepentingan politik Itulah keberadaan mereka Namun sepertinya Egi tidak paham itu Mungkin dia kira sebuah panggung adalah panggung politik Tidak heran kalau mimbar ceramah agama pun dijadikan panggung politik Tetapi sebenarnya agak aneh Egi begitu nekat berorasi ganti presiden di forum persi Yang sudah jelas-jelas tidak berpihak dalam politik dan bukan forum politik Bagaimana misalnya di acara wawancara televisi Andekan misalnya di acara wawancara televisi Yang sudah jelas-jelas disediakan untuk panggung politik Maka tidak salah kalau Egi memanfaatkan kesempatan untuk orasi politik Bagaimana menurut Anda? Alasan lucu Fad Lizon kenapa tidak pernah mengkritik Prabowo Fad Lizon kenal ledek Denny Sregar Ditulis dari berbagi sumber Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Prabowo adalah salah satu metri yang jarang disorot media soal kinerjanya Beritanya seringkali berputar pada perjanjian militer dengan negara lain Perbaruan alutsista dan lain-lain Dunia mungkin sempat galang-galang kepala Mantan rival dua kali di Pilpres Malah diangkat sebagai metri Mungkin hal seperti ini hanya terjadi di Indonesia Suatu hari Fad Lizon pernah ditanya soal kapan dia berani atau akan menyampaikan kritik terhadap Prabowo Kalau soal kritik dan nyinyir Fad Lizon termasuk yang paling cepat dan jago Presiden juga tidak lupu dari serangan nyinyirnya Bahkan tidak jarang cuitan kontroversi sering dilemparkan hingga bikin gaduh Tapi kita semua setuju kalau Prabowo nyaris tidak pernah dikritik oleh Fad Lizon Why? Kebanyakan akan memikirkan satu alasan Yaitu soal hand food Prabowo dalam beberapa kesempatan pernah terlihat marah Dengan cara gebrak meja, suara keras sampai dengan lempar handphone Apakah Fadli takut karena lempar? Seharusnya sih bukan itu Karena smartphone sekarang lebih ringan Bayangkan kalau dulu HP model Nokia Communicator 9210 Yang sebesar batu bata dilempat Tukankah lebih mengerikan? Lagi pula semua orang tahu Prabowo adalah atasan Fad Lizon di Gerindra Jadi oleh Refli Harun, Fad Lizon mendapat pertanyaan sekaligus tantangan mengenekapan berani kritik Prabowo Persoalannya sejauh ini langkah-langkah kementerian pertahanan bagus Kata dia Fad Lizon mengklaim Prabowo berkinerja sesuai ekspektasinya sebagai anggota dewan yang mewakili publik Bahkan bisa mengkoreksi deal-deal pembelian alutsista yang kurang tepat dan sebagainya Kata Fad Lizon Fad Lizon menilai prestasi Kemhan Sejauh ini belum jatuh ke level bawah Maka dari itu dia merasa belum terusik untuk mengkritik Kemhanhan Jadi saya belum melihat ada celah untuk mengkritik katanya lagi Fad Lizon melihat akan tetap memberikan masukan berupa kritik kepada Kemenhan Sesuai dengan fungsinya sebagai anggota DPR Bahkan dia siap menjalankan fungsi atas nama publik untuk memasukkan legislatif Tidak berperilaku melenceng atau tidak etis Itu bagian dari tugas legislatif DPR itu harusnya mengewasi Menjadi oversight bahkan watchdog katanya Belum ada celah untuk mengkritik Ini pernyataan yang sangat mengada-ngada Jokowi saja kadang dikritik secara paksa Fadli cari celah sampai dapat lalu nyinyir Masa Prabowo tidak ada celah sama sekali? Masa Prabowo menteri paling sempurna di mata Fadli? Atau lebih logis menyebut Fadli takut digeberat meja di depannya? Dia pasti sudah tahu soal kemarahan yang sangat tersohor itu Sebakan sebelum Ijtima Ulama digelar pada 16 September 2018 Dewan Penasihat Alumni 212 menggelar forum di Hotel Sultan Jakarta Untuk menutupkan calon presiden yang layak didukung Dan kemudian akan disampaikan pada forum Ijtima Ulama Ketua Dewan Penasihat PA 212, Amin Rais memimpin rapat Dia kemudian mempersilahkan Prabowo bicara dan memberikan penjelasan tentang apa Yang akan diperjuangkan jika didukung PA 212 Prabowo melakukan manuver yang diluar dugaan Prabowo berbicara kencang dengan ade suara tinggi Seolah sangat marah Dia protes banyak pihak yang meragukan kualitas keisalamannya Termasuk ibadah dan kemampuannya mengaji serta menjadi imam sholat Yang paling mengejutkan dia berbicara sambil meninjuk keras meja rapat di depannya Sampai 5 kali Sehingga para ulama dan tokoh-tokoh yang hadir terperangah Suasana menjadi tegang ade 28 ulama PA 212 Yang melihat langsung kemarahan Prabowo Belum lagi jurus limpar HP yang sangat sulit dilupakan Karena terlalu membekas dalam memori kita Bahkan ada jok yang sempat populer kala itu Itu jangan sampai ada HP di dekat Prabowo Yang lain saja sampai menegang dan tidak bisa berkata apa-apa Kira-kira Fadlizon punya nyali untuk kritik Prabowo? Sesi tidak berani karena terlalu berisiko Jadi kalian lebih percaya mana Fadlizon tidak menemukan celah untuk mengkritik Prabowo Atau karena takut terjadi sesuatu? Kalau mau kritik Prabowo sebenarnya banyak celah yang bisa diungkit Jokowi saja bisa dicari-cari kesalahannya Masa Prabowo gak bisa? Kalau mau bikin gaduh aja gampang bagi Fadli Masa tidak berlalu untuk Prabowo? Ini cuma alasan basi Fadli doang yang tidak akan dipercaya Melitikus partai Gerindra Fadlizon kena ledekan dari pegiat media sosial Denny Seregar Denny menuding Fadlizon tidak pernah kritik Prabowo Subianto Karena memang takut dengan atasan dan itu manusiawi Yang namanya bawahan pasti takut mengatasan itu wajar, manusiawi Tulis Denny di Twitter Denny Seregar 7 Yang dikutip pada Sabtu 6 November 2021 Kata Denny gampang untuk membuat diam Fadlizon agar tak dikritik Yani dengan memberinya jabatan Gampang mengunci bibir Fadlizon ini Kasih jabatan? Atasan pasti akan dia puji-puji Kata dia di akhir emoji tertawa Nudu-nudu orang menjilat lah Sekarang yang suka menjilat siapa? Sampungnya Bagaimana menurut Anda?